Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puas Ramadan kita masuk ke pembelajaran ke-11 video tutorial ke-11 setelah 10 video sebelumnya kita bicara tentang terminal lalu desktop terminal lagi lalu desktop lagi di tutorial ke-11 ini kita akan mempelajari di LibreOffice kita lompat ke LibreOffice Hai sebuah software yang paling banyak di minta ya office suite yang paling banyak dibutuhkan oleh pengguna komputer desktop yang wajib ada di semua komputernya Hai kali ini Hai kita belajar gak berurutan ya saya akan mengajarkan tentang bibliografi LibreOffice bibliografi yaitu membuat daftar pustaka otomatis di LibreOffice Oke kita langsung aja ya nah selayang pandang awalnya ya sekarang kita masuk ke selayang pandangnya dulu eh yang akan kita pelajari itu gimana caranya kita bikin kayak gini 1 2 3 ini nomor-nomor ini dengan daftar pustaka yang ada di sini ya bibliografi itu daftar pustaka Oke kalau anda bertanya kenapa kok kita belajar bibliografi dulu kok enggak belajar yang gampang-gampang yang lain ya karena kebetulan saya barusan bikin video Oh maaf saya barusan nulis tutorial tentang itu dan ini keinginan lama saya untuk mengajarkan LibreOffice di masyarakat ya Alhamdulillah keturutan ini Oke sekarang gimana cara bikinnya saya di video ini di tutorial ini hanya akan menunjukkan basic Hai dasar saja pokoknya anda bisa minimal meletakkan satu bibliografi minimal itu ya nah perkara anda ingin memperluasnya nanti itu Hai hak anda silahkan dipelajari sendiri eksplorasi yang banyak eksperimen yang tidak berhenti terus-menerus Oke ini saya anggap selesai selain pandangnya saya coret Oke masuk ke bagian ini bibliografi database Hai sistem pembuatan bibliografi di LibreOffice ya Hai diawali pertama kali Hai Anda sebagai penulis harus menyiapkan Hai daftar buku atau daftar referensinya dulu untuk memahamkan itu saya coba dulu ya ctrl n bikin dokumen baru kita coba bikin teks Hai saya kasih saya potong jadi dua ya ya kasih empat ya ya Ayo kita bikin dokumen sederhana Hai kita anggap ini adalah sebuah paper anggap saja seperti itu disini kita punya judul disini kita punya paragraf kita akan meletakkan satu bibliografi kita akan tuliskan daftarnya disini ini paragraf kedua yang mana sih bibliografi database itu ada disini buka menu tools di bagian ini bibliografi database yang disini tools bibliografi database buka anda melihat disini jendela bibliografi database sebelum anda meletakkan sesuatu sebenarnya library office anda itu sudah membawa sendiri beberapa bibliografi sebagai contoh dan bagaimana cara menggunakannya nanti anda bisa tahu hanya dengan melihat ini nanti anda mengisikannya disini saya kasih contoh ya yang sudah saya bikin yang di bawah sendiri ini ono 2007 short name ini disini identifier nya ono 2007 nanti ini akan berguna anda harus kasih short name ini yang gampang anda pahami jangan seperti ini nanti biar anda lebih mudah untuk mengaksesnya anda letakkan disini alamat penerbitannya nama penulisnya siapa kalau bisa tulis dalam bentuk yang sudah dipisah seperti ini dengan koma tentunya anda telah mengenal bagaimana menulis daftar pustaka seperti ini kemudian bab berapa edisi keberapa editornya siapa dan yang penting disini penerbitnya halaman mungkin judul jelasnya keitan tahun penerbitannya ini nanti penting sekali anda menulis disini satu record baru satu baris baru misalkan kita tulis namanya siapa bejo misalkan 2006 katakanlah seperti itu ya oke taruh disini nama penulisnya bejo sudirman ya ini fiktif aja penerbitnya penerbit bitaloka misalnya seperti itu chapter bab 2 judul pelajar libreofis untuk pemula tahunnya ya sesuai tulisannya 2006 contohnya seperti ini nanti otomatis akan direkod disini direkam disini ini penerbitnya judulnya tahunnya dan kita tidak perlu ctrl s disini tidak perlu simpan nanti dia otomatis setiap kita ketik dia akan menyimpan oke kita tutup ya tutup saya anggap mana telah-telah paham bibliography database pusat penyimpanan daftar pustakanya jadi prinsipnya pembuatan bibliography daftar pustaka di libreofis yang nomor 1 anda nyimpan dulu informasi buku-buku anda baru kemudian di itu nanti dikeluarkan nah itu kita pelajarnya cuma 2 itu kemudian sekarang yang kedua bubukan citation citation ini oke kita taruh ya kita praktikum langsung taruh disini kursor anda taruh di tempat anda ingin memberikan referensi mirip-mirip seperti di wikipedia taruh disini misalkan ini ya taruh di kata pustaka ini terserah anda mau taruh mana ini saya cuma memberi contoh insert ambil menu insert indexes and tables kemudian pilih bibliography entry oke anda saya ulangi sekali lagi insert indexes and tables kemudian pilih bibliography entry nah lihat disini anda akan melihat short name pilihan short name disini lihat klik anda pilih yang tadi yang kita bikin tadi bejo 2006 oke kita pilih kemudian insert kita close akan tertulis disini bejo 2006 dan yang kedua kita coba kita coba gak cuma satu ya kita coba yang kedua insert indexes and tables bibliography entry oke kita ganti disini mungkin ono 2007 ini katakanlah seperti itu ya insert oke close ya sekarang kita taruh sini kursor kita ini saya anggap anda sudah paham ya yang pelajaran ketiga ini bubukan citation oke sekarang buat daftar pustakanya ini memang tujuan video ini buat daftar pustakanya gimana caranya taruh kursor disini insert sama indexes and tables kemudian pilih indexes and tables disini anda bisa pilih di jendela dialognya ini kita bisa pilih table of contents ini diganti diganti dengan bibliography nah number entries ini kita centang ya gak apa-apa nanti aja kita lihat hasilnya kita centang kemudian kita pilih oke kita lihat hasilnya gimana ya seperti ini apa yang telah kita citation kan disini kita sitir disini 1 2 yang tadi tulisannya disini ada ono 2007 eh ada bejo kemudian ada ono nanti dia akan masuk kesini ya bibliography ini dan misalkan misalkan kita tambahkan baru disini ya ini adalah paragraf ketiga kita taruh satu disini sitiran lagi insert ya indexes and tables bibliography entry kita pilih salah satu kita ngawur aja lah ambil salah satu yang ada disini insert tutup ini nomor 3 dia bibliography daftar daftar pustakanya yang ada disini dia gak otomatis berubah caranya berubah gimana klik kanan update ya otomatis dia akan memunculkan eh bibliography yang telah kita sitir disini secara otomatis di dalam daftar pustakanya ini basic dari paling basic dasar dari paling dasar fundamental dari sebuah pembuatan daftar pustaka otomatis di library office kalau misalkan anda ingin melakukan hal yang lebih hebat dari ini lihat carilah di internet tentang Zotero atau Mendeley ya atau Jabraev atau yang semisal dengan itu itu adalah perangkat-perangkat lunak yang akan memudahkan anda sangat mudahnya membuat bibliography yang jauh lebih indah daripada ini ini dasar dan anda akan hanya mendapatkan pandangan awal oke semoga ini bermanfaat ya saya anggap anda sudah paham saya coret ke empat-empatnya yang pertama kita mengenal tadi ya ya sekarang kita rangkum pertama anda mengenal selayang pandangnya bagaimana membuat apa yang akan anda bikin tadi dari dokumen saya ini kemudian anda belajar tentang bibliography database anda mengenal konsep di library office bahwa anda harus nyimpen dulu bukunya kemudian anda panggil ketika anda menulis sebuah karya ilmiah kemudian di langkah berikutnya anda membubuhkan sebuah sitiran disini seperti ini 1 2 3 ini citation citasi kemudian anda pada akhirnya akan meletakkan daftar pustaka itu di akhir halaman di akhir dari sebuah dokumen yaitu seperti ini oke saya harap anda paham semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh